Subscribe official iNews channel dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pemirsa, Turnamen Bilyar Hot 9 sudah memasuki babak perempat final. 8 serikan di bilyar tanah air saling berbut tiket ke semifinal. Di pertandingan perempat final pertama dan kedua laga seru terjadi saat pebilyar Eca Sudarto berhadapan dengan Silviana Lu serta pebilyar Tisa Anggun berhadapan dengan Noni Kristianti Andila. Di pertandingan perempat final pertama, Turnamen Bilyar Hot 9 yang menggelar PB Popsi dan bekerjasama dengan iNews TV mempertemukan dua pebilyar tangguh Eca Sudarto dari Banten dan Silviana Lu asal Papua. Meski sempat tampil di bawah tekanan, Eca akhirnya kembali fokus dan memastikan tiket ke semifinal setelah menaklukkan Silviana dengan skor 3-1. Saya sebenarnya agak drop ya karena saya membuat kesalahan di bola tujuh tadi yang gak masuk itu. Jadi ya saya berusaha untuk menanangkan diri aja. Sementara itu laga sengit terjadi antara Tisa Anggun melawan Noni Kristianti Andila. Saling kejar-mengejar skor mewarnai pertandingan duo serikandi bilyar asal Jawa Barat ini. Noni sempat tertinggal 2-0, mampu bangkit dan menyamakan kedudukan. Sayangnya Noni harus mengakui kehebatan seniornya dengan skor tipis 3-2. Saya berusaha untuk tetap tenang aja. Berusaha tetap fokus, tetap tenang. Turnamen ini diharapkan mampu menjadi magnet untuk menarik minat anak-anak muda dalam bermain bilyar sehingga bisa berkembang menjadi sebuah industri. Saya punya kewajiban moral bagaimana mengangkat bilyar lagi di tanah air. Makanya saya inisiasi untuk ada acara pertandingan bilyar di INews TV yang diawali dengan Putri dulu. Mudah-mudahan ini bisa mengangkat bilyar menjadi dikenal lagi, disukai. Kemudian bukan hanya itu, suatu saat harapannya bisa jadi industri. Turnamen bilyar hotline yang diikuti oleh 16 atlet bilyar Putri berprestasi ini bisa Anda saksikan di INews. Mulai tanggal 6 Februari hingga Maret 2021 mendatang setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tim Lipton INews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.